selamat datang di gtid saya yang paling canggih di 2021 hari ini kita kedatangan dua produk dari digital alliance mekar dan dar mekar keyboard di air mouse total ada empat dan semuanya akan di giveaway ke kalian nanti di videonya keyboard mekar warnanya ada black dan white satu ton warna aja black keycaps dipadu sama casing black dan white juga sebaliknya yang dikirim kita pakai varian switch otmu black untuk keduanya dan ini sound testnya seperti yang kalian tahu gue terbiasa pakai red atau brown switch dan gua nggak favorit banget sama black switch secara switch dia dia sistem linear tapi lebih berat dibanding red dan brown kalau kita pakai patokan pencari MX dia tuh lebih berat sekitar 15 gram dibanding red saat lumayan pencet-pencet switch seakan-akan ngelawan balik ke atas gitu ya istilah lainnya ya di agak tegang ya kalau pencet-pencet layout yang dipakai enggak disebutin berapa persen pastinya ini lebih dari 60% karena dia ada tambahan eroki dan satu lain key di bagian kanan kau kita bandingin sama 60% total dipakai dengan dimensi keseluruhan keyboard 311 kali 103 kali 41 mm kita bisa dipakai ABS double shot lebih awet tentunya dengan berat total keyboard keseluruhan 615 gram bisa dipakai di dua mode wireless atau wired untuk rubah sistem koneksi nya tinggal pencet FNR untuk jadi wired atau untuk jadi wireless pencet aja untuk arti lighting juga udah ada dan hotspot juga dan untuk switch jadi keyboard lebih versatile kedepannya misal ada switch yang rusak lu tinggal ganti aja cabut keycaps nya cabut switch nya pasang yang baru dia juga udah kasih semua pencabutnya plus satu switch lebih untuk cadangan kabel yang kasih juga udah beredet dan USB mantep sih USB bisa sekalian dipakai charge smartphone kita mode bluetoothnya bisa dipakai total tiga device diwakilin sama huruf ZXC pencet FN plus salah satu tombolnya tiga detik siap pairing secara build quality dari plastik tebel semua gua coba flexing dia nggak kelihatan tanda-tanda gerak dari bodinya cukup kokoh berarti dan langsung gua temuin hal yang gua sebel di keyboard ini bagian head adjustment nya dia tuh keras abis seret mau dipotek pakai jari yang nggak ada kuku situ susah banget ada kuku aja butuh force lumayan jadi kalau gua enggak ada kuku ya juga mesti congkel gitu pakai suatu alat yang lancip kalau kalian yang suka ganti tinggi keyboard gua bisa pasti ini bukan keyboard yang cocok buat kalian bisa gedeg sendiri pas lu mau mainin tapi buat gua 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 lebih suka pakai keyboard cpr lebih aman buat pergelangan tangan jadi ya head adjustment kayak gini enggak ada masalah Mekar ini enggak ada software dedicatednya ada semuanya pakai sistem kombinasi tombol aja lengkapnya kalian bisa lihat di belakang dusnya gua show sebentar buat kalian siapa tahu dari kalian ada yang nonton udah ada yang hilang gar dusnya jadi bisa lihat disini kita next mouse yang dikirimin ke kita juga ada warna senada keyboardnya juga ada warna warnanya senada dengan keyboardnya black dan white cukup berani ya dia untuk masukin white mouse klik kiri dan klik kanannya sampai Scroll klik itu gue demen banget ya file pas enggak terlalu keras dan enggak terlalu lembek sayangnya baton 4 dan limanya itu terkesan ngejek ke dalam kesannya kayak baton dimos murah gitu ya pencet filmnya itu enggak terlalu nyaman secara bentuk filmnya full di tangan agar tinggi motion jadi grip yang cocok pastinya palm grip grip yang lain masih bisa tapi untuk tangan kecil kayak gua ya enggak perfect dan lagi beratnya sampai 96 gram yang diklaim dia tapi pas gua timbang sampai 103 gram di peperangan mouse jaman sekarang yang ringan bisa sampai 60 gram sih gua agak susah untuk rekomen ini kebanyak orang apalagi kalau orangnya memang fokus di game-game kompetitif fps 100 gram pas dipakai itu bisa bikin penggel ya lama-kelamaan tapi gua yakin di luar sana memang ada orang yang kebalikan ya dimana ketika pakai mouse tro ringan dia ngerasa kayak pegang mainan buat mereka itu malam mouse makin berat makin bagus dan kelihatannya digital online incer pasar mereka itu di sisi lainnya dengan beratnya segitu lu bisa rasain kepadetan pegang mosnya karena pastinya bahannya dipakai tuh tebel-tebel semua ya plastik yang tebel-tebel semua sayangnya sensornya dipakai itu pixar pmw3325 kalau lihat dari kompetisi di pasaran brand yang pesaing di segmen ini ada daxa pro wireless dan daxa air wireless yang dulu pernah kita review dia pakai pixar pmw3335 dan kalau gua cek speknya secara dpi ips dan acceleration 3325 ini memang dibawa 3335 tapi memang sensornya cukup mumpuni lah karena dari dpi gua rasa nggak banyak orang yang pakai lebih dari 1600 dpi karena itu udah kencang banget untuk game dan pas gua tes apa gua bisa membuat mouse ini fail ngebaca pergerakan cepet gua flek gitu ya sekencang apapun gua flek bagus juga sensornya karena dia masih bisa ngebaca tapi sedikit not lu nggak bisa lihat kualitas sensor dari spek angka-angka gini doang karena dengan menjelaskan data keseluruhan misalnya lift of distance berapa atau latensinya berapa lu nggak tahu jadi kalau kompetitif luar biasa pastiin lo beli mouse dengan sensor tertinggi nggak tertinggi setinggi-tingginya supaya dapetin performen yang maksimum dan untuk DAR ini masuk ke kelas mid-range saja jangan lupa juga kalau lu pakai mouse ini dan main game FPS matiin di Windows mouse pointer precision dan juga di software DAR ini juga ada settingan itu pastiin matiin hal itu karena settingan ini membuat emu jadi cupu selamanya selama gue review most kayaknya baru logitek aja gua nemuin udah nggak ada settingan ini lagi di softwarenya disini kita lihat softwarenya digital Alliance air disini kalian bisa pilih USB pulling rate colorful warna-warna dan speed warnanya profile juga kalian bisa pilih baterai dikasih tahu sama dia next DPI dan kalian harus mematikan pointer precision di parameter Impulse pointer precision ini harus dimatiin dan juga kalian harus ke settingan Windows Mouse additional mouse option ke pointer option ini juga enhance pointer precision kalian harus matiin keduanya harus mati habis itu ini biarin aja di lima normal scoring speednya kalian bisa atur double click speed dan DPI nya per 100 untuk merubahnya gua sih biasa di 1500 sudah cukup habis itu ini masih ada ada indikator untuk lu di profile mana next makro cukup clean rapi dan simpul mekar keyboard gamingnya bisa kalian dapetin di harga Rp 599.000 itu diskon dari Rp 699.000 itu kalian bisa pilih varian switch ada tiga red blue dan black dan untuk mosnya DAR itu kalian bisa dapetin di harga Rp 399.000 lagi di diskon dari Rp 500.000 untuk keyboard mekar nya menurut gue menarik karena di harganya bisa dibilang mekanik ke Bluetooth termurah dengan switch otmu tentunya karena kalau naik satu level lagi di pasaran gue temuin ada Royal Clutch RK61 yang sering banget kalian mention dikomen dengan cuma 60% layout dan gaterin switch di harga Rp 699.000 sisanya lebih mahal semua misalkan Darkse Pro wireless dan kawan-kawan sayangnya disini memang nggak ada varian brown buat pencinta brown switch kayak gua jadi nggak bisa terpenuhi untuk mouse-nya ini agak berat nih agak berat untuk posisinya agak berat agak sulit dengan Rp 399.000 sih sebenarnya cukup murah di kelasnya cuma dia mepet abis sama Logitech G304 yang terpaut cuma Rp 100.000 di Rp 499.000 dengan bobot yang lebih ringan malah di 90 gram padahal dia pakai baterai double A biasa di sisi lainnya ada juga rexus RK yang wireless dengan sensor yang sama PMW 3325 dengan harga lebih murah sekitar Rp 100.000-an di Rp 279.000 gue belum pegang rexus itu sih jadi gue nggak bisa komentar apapun tentang mouse itu dimana kedua mouse ini ada kesamaan sama-sama ada logo robotnya di mouse ya beda kepala robotnya sih cuma sama-sama nggak menarik ya kalau ditempel di sebuah mouse kurang estetik di sisi lainnya kalau lu mau ngorbanin dikit aja ya wireless lu buang jadi wire lu bisa dapetin mouse-mouse dengan sensor Pixar tertinggi dengan nambah Rp 100.000-an yang paling mumpuni untuk gaming fps kompetitif dengan berat yang rata-rata di 60 gram buat orang yang udah terbiasa mau seringan kayak gua sih ya susah move on beneran ketika lu disandangin apalagi disodorin 100 gram gitu susah tangannya menerima thank you digital lens udah sponsori video ini dan ya seperti gue bilang di awal nanti video giveaway nya akan ada gue lalu dari jadi sampai jumpa di video berikutnya tetap ciao wow